selamat menikmati ikan teri seperti ini ini sangat enak sekali rasanya ya bahan-bahannya sangat simple dan mudah untuk memasaknya apa-apa aja bahan yang saya gunakan dan bagaimana proses pembuatannya kita langsung saja mulai let's start cooking oke pemirsa semua untuk masak tumis buncis petai ikan teri disini saya punya semua bahannya ini ada buncis sebanyak 250 gram buncis kemudian 1 buah tomato yang ukuran kecil seperti ini 6 siung red onion 4 butir garlic 5 batang red chili dan 10 buah green small chili kemudian ada ikan teri sebanyak 50 gram buah petai ini sebanyak 5 papan yang sudah saya kupas kulitnya seperti ini dan untuk bumbu halusnya secukupnya salt atau garam secukupnya flavoring atau penyedap dan nanti secukupnya white sugar white sugar bisa diganti dengan brown sugar oke untuk selanjutnya saya akan potong-potong terlebih dahulu buncisnya dan untuk bumbunya semua bumbu ini saya slice bumbunya ini juga boleh dihaluskan oke pemirsa semua buncisnya sudah selesai saya slice seperti ini ya saya potong bentuknya seperti ini potongannya boleh seperti ini boleh dipotong bentuk panjang atau potong sesuai kesukaan kita oke untuk bumbunya juga sudah saya slice seperti ini ya selanjutnya disini saya sudah siapin air ini air panas yang baru saja mendidih kemudian buncisnya ini akan saya rendam di dalam air panas kita masukin semua tambahkan sedikit salt atau garam sedikit saja oke sudah cukup kita rendam buncis ini di dalam air panas dengan sedikit garam sekitar beberapa menit ke depan untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap pada buncisnya dan fungsi garam disini supaya warna buncisnya ini tetap press dan masih hijau oke oke pemirsa semua setelah 5 menit saya rendam buncisnya di dalam air mendidih dengan sedikit garam jadi seperti ini hasilnya jadi warnanya itu tetap press ya masih terlihat sangat hijau oke pemirsa semua disini saya sudah siapin cauldron atau kuali sudah saya kasih secukupnya vegetable oil oke the vegetable oil is hot saya akan mulai untuk menumis bumbunya saya akan masukkan terlebih dahulu red onion dan garlic tumis red onion dan garlic hingga berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang sedap oke onion dan garlic sudah berwarna kecoklatan dan meneluarkan aroma yang sedap selanjutnya saya akan masukkan red chili dan grand small chilinya tumis hingga grand small chili dan res chilinya layu oke oke ini sudah cukup selanjutnya saya akan masukkan petai kemudian ikan terinya juga saya masukkan sekaligus tunggu hingga petai dan ikan terinya setengah masak baru saya akan masukkan bungkisnya oke aroma petainya digoreng atau ditumis seperti ini itu sangat harum sekali ya sangat sedap aromanya ini sudah cukup saya akan masukkan buncisnya semua buncis saya masukkan aduk hingga semua bahan tercampur rata oke selanjutnya saya akan masukkan secukupnya white sugar white sugar secukupnya secukupnya salt atau daram secukupnya flavoring atau penyedap garam penyedap dan gula putihnya saya masukkan sesuai dengan selera saya oke jadi disini yang belum kita masukkan adalah tomodonya ya ini tomodonya terakhir saya masukkan oke ini sudah setengah matang buncisnya baru saya akan masukkan tomodonya tidak saya kasih air putih lagi karena saya lebih suka tumisan itu sedikit kering so bagi pemerintah yang suka lebih banyak supnya boleh ditambahkan white water oke ini sudah cukup ya sudah masak saya akan matikan kompornya oke pemirsa semua tumis buncis petai ikan terinya sudah jadi seperti ini ini sangat enak sekali bahan-bahannya sangat simple dan gampang untuk memasaknya selamat mencoba don't forget to like don't forget to comment don't forget to share and don't forget to subscribe to subscribe